Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri, soal gue Dini Jadi hari ini aku akan ngebahas 2 buah perfume baru, perfume lokal Namanya adalah Lady Killer System Atau kayaknya disingkat dengan nama LKS Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi ini adalah salah satu PR produk Jadi aku dikirimin emang sama brandnya Untuk nyobain, untuk kasih pendapatku gimana Dan pengalamanku menggunakan perfume ini, kedua perfume ini Tapi jujur aja sebelumnya tuh aku belum pernah tau brand yang satu ini Jadi kalau dilihat dari Instagramnya tuh Kayaknya emang ini diperuntukkan untuk cowok gitu ya Perfume-perfume cowok Tapi ya, aku mau kasih tau bocoran sedikit sebelum kalian nonton video yang sampai habis Ini salah satu perfume cowok yang wow, wanginya enak-enak beneran Jadi disini aku ada dua varian yang mereka kasih ke aku Itu ada yang warna hijau Namanya adalah Chalky Confidence Kayak gini Dan satu lagi yang warnanya nih lebih ke abu-abu gitu Namanya adalah Cleanest Killer Kalau kemarin yang udah liat di Instagram story aku Aku kan sempet udah unboxing juga gitu Post video unboxingnya Aku sempet bilang kan Kalau misalnya aku tuh langsung tertarik banget Langsung suka sama yang warna hijau ini Tapi apakah pendapatku setelah menggunakan full wear Dan juga setelah masuk ke fase sampai ke fase middle note suitnya Tetap sama atau enggak Nah kalian bisa liat di video kali ini Oke Lihat dulu dia itu datang dengan packaging kotak yang seperti ini nih Cukup oke Jadi kalau misalnya kita mau kasih gift ke orang Ataupun kita mau beli untuk kita sendiri Itu udah oke banget Dia hard case gini Dan di dalamnya tuh Dia pakai kayak ada serabut-serabut dari kertas gitu Untuk biar perfumnya itu enggak gampang goyang-goyang Dan aman sih so far sampai di tempatku juga Dan disini tuh di pinggirnya udah ada langsung kayak Mereka kasih tau notesnya Terus ini tuh isinya 50ml Disini tertulis Dan juga ini tuh concentrate-nya adalah Extrate The Puffang Disini mereka juga tuliskan Shopee, Facebook Dan juga Instagramnya dari LKS Perfume ini Untuk kotaknya kurang lebih seperti itu Yang hijau pun juga sama Dan dia botolnya sekarang Nah botolnya itu Dua-duanya mirip Cuma beda di penulisan depannya aja Jadi untuk yang Coki Confidence Marnanya hijau Dan untuk Cleaner Killer Warnanya abu-abu silver gitu lah Terus Untuk tutupnya Untuk tutupnya erat banget Ini erat banget Jadi kayak aman banget Dan ini lumayan yang Dia plastik tapi tebel gitu ya Dengan sprayer ini dari besi Tapi warnanya hitam gitu Dan untuk Jusnya Warnanya lebih ke arah bening sih Ada sedikit kuning Kekuningan dikit Tapi gak terlalu kuning Dan dia lebih ke arah bening Dua-duanya sama Oke Jadi untuk botol sama boxnya Tadi aku udah bahas barengan Sekarang aku langsung ke wanginya aja ya Jadi untuk yang pertama Aku mau bahas yang warna hijau dulu Si Coki Confidence Yang langsung bikin aku jatuh cinta Pada hidupan pertama Kemarin pas nyobain Pas unboxing gitu ya Aku akan langsung spray disini Ya Sprayernya enak Enak banget Cukup menyebar juga Butirannya lumayan halus gitu ya Walaupun dia Oilnya lumayan berasa Cuman gak ada Rasa panas Ataupun yang gatel gitu Di kulit Jadi so far sih Aku aman-aman aja Sepanjang aku pake di kulitku Dan Untuk awal penyemprotan Dia gak bikin Pengen bersin gitu Jadi ini salah satu nilai plusnya Cuman oilnya Setelah aku cobain Beberapa kali tuh Emang lumayan yang Hampir 15 menitan Lebih deh Baru bener-bener hilang Dari kulit aku Jadi bener-bener Kerasa oilnya Gitu Jadi Coki Confidence Ini tuh dibuka dengan aroma Yang tadinya aku pikir tuh Kayak ada dingin-dingin Semberiwing-semberiwing gitu loh Tadinya aku pikir Dia ada mintnya Karena kayak ada sensasi sedikit Kayak seperti minti-minti Yang kalian bisa dapet Di permen mentos Atau misal di pasta gigi Gitu ya Lalu setelah dia masuk Ke middle notes Dia akan berubah Jadi aroma yang lebih Woody Wangi kayu-kayuan Yang bener-bener Kayak mewah banget Enak banget Jadi wanginya tuh Menurut aku tuh Lebih ke arah Unsurnya tuh adem gitu Fresh yang dingin-dingin Adem gitu pokoknya Kalau pake ini Jadi bukan tipikal fresh Yang kayak fresh fruity Ataupun fresh yang Citrusy gitu Bukan yang kayak gitu Kalau aku Dan dia itu Waktu dia masuk ke aroma Kayu-kayuannya tuh Kerasa ada sedikit Sensasi wangi Kayu yang manis gitu Jadi lembut banget Dan ini enak banget sih Menurut aku Tipikal perfume cowok Yang menurut aku Aku pun sebagai cewek Masih bisa banget pakai Jadi wanginya tuh Nggak yang terlalu Maskulin banget gitu ya Kebayangnya tuh Kalau cowok yang pake wangi ini tuh Kayak lebih ke arah Cowok-cowok yang cool Tipenya gitu ya Cowok-cowok yang Nggak terlalu Banyak gaya Tapi menarik Menarik perhatian gitu Jadi kayak Dia diem aja Udah menarik gitu Wanginya aja Udah bikin Kita jadi tertarik Dan Bawaannya tuh Kalau disebelah Orang yang pake perfume ini Itu bawaannya tuh Kita jadi ikutan Adem Ikutan kayak Yang tadinya pengen Marah gitu ya Pas ngesenif wanginya tuh Kayak Wah Di hati tuh langsung kayak Adem gitu Ini enak banget Wanginya lembut banget Jadi kalau misalnya Biasanya perfume cowok tuh Baik yang strong banget kan Yang menusuk hidung banget Nah ini enggak Ini tipikal menurut aku Yang cukup kalem Cukup lembut Di notesnya Kalau terus disini Dia tuh adalah Dia pake kardamom Black pepper Dan juga sedar root Which is Aku Which is malah gak ada Aroma mintnya Tapi gak tau ya Dari apanya Yang bisa Ngebuat wanginya tuh Jadi kayak malah Dingin kesannya Padahal kalau black pepper gitu kan Harusnya lebih ke spicy Tapi aku Sendiri tidak mencium ini Sebagai warna aroma Yang terlalu Spicy sih Malahan lebih ke arah Adem yang Kayu-kayuan yang adem Enak banget Aku suka sih sama yang satu ini Dari hidungan pertama Aku suka dan Waktu dia masuk ke Middle notes pun Juga tetep suka Ini tuh menurut aku Cocok dipake sehari-hari Dia cukup versatile Aromanya Tapi kalau misalnya Kalian mau bawa Sampai ke acara yang Harus tampil Elegant Harus tampil Lebih formal pun Ini masih cocok banget Karena aroma kayu-kayuannya Bikin dia berkesan Lebih luxurious Lebih mewah Gitu-gitu deh Bisa dipake Di siang hari Ataupun malam hari Oke selanjutnya Adalah yang Cleanest Killer Ini Aku akan langsung Spray aja kali ya Disini Oke jadi untuk yang Cleanest Killer Ini Wanginya terasa Lebih ada Kayak citrus-citrusnya Lebih tajam Gitu kesannya Kalau yang tadi tuh Kan lebih kayak Kalem Dingin-dingin Gitu ya Nah kalau ini tuh Dia ada sedikit aroma Yang agak tajam Di awal Kayak aroma yang Bright gitu Yang terang banget Dan terasa Wangi kayak Ada spicy-nya Lebih spicy Lebih terang Terus udah gitu Baru abis itu Dia masuk ke fase Yang berikutnya tuh Lebih ke floral Aku bisa Aku bisa ngerasain Wangi irisnya Bunga iris yang Biasanya wanginya tuh Lebih ke arah-arah Lipsticky Ke arah-arah yang Floral Tapi agak creamy Gitu Nah itu Itu kerasa Disini Tapi dia dibalut Dengan aroma yang Lebih spicy Lebih tajam Lebih terang Lebih ada Pedis-pedisnya Sedikit Nah tapi Tetap berkesan Sweet gitu Kalau di hidung aku Tetap fresh Tapi dia Fresh yang warm Gitu menurut aku Jadi freshnya pun Bukan melulu Tentang fresh fruity Tapi fresh yang Cukup warm juga Menurut aku Dan dia tuh Kayak ada Sedikit mengingatkan Sama wangi-wangi Sabun gitu ya Sabun yang Sabunnya lebih ke Sabun unisex Bukan sabun cowok Ataupun sabun cewek Ketika dia masuk ke Middle notes Base notesnya tuh Wanginya tetap lembut gitu Dan Makin ke belakang Kalau aku sendiri Makin suka sih Sama wangi yang ini Jadi Di awalnya tuh Aku masih ngerasa Kayak ini ke wanginya Kayak agak Terlalu terang Tapi begitu dia Masuk ke fase Middle notes Base notesnya Dia lebih enak Lebih warm Nuansanya tuh Berbeda sama Nuansanya Si Chalky Confidence Yang kental banget Aroma kayu-kayuannya Di belakang Sedangkan ini tuh Lebih terasa Wangi floral Dan tetap ada Spicy-nya sedikit Embery di belakang Yang memberi Nuansa yang berbeda Gitu By the way Untuk Cleanest Killer Ini tuh Notesnya Yang tertulis disini Adalah Neroli Pepper Iris Virginia Sedal Dan juga Amber Jadi emang Mereka gak tulis Top notes Middle notes Base notes Ini juga enak Ini juga enak Cuman Kalau misalnya aku disuruh Pilih tuh Kayak lebih suka Yang hijau Yang hijau ini Lebih suka Terus udah gitu Kalau yang ini tuh Dia Menurut aku Tetap bisa dipake Siang atau malem Tetap versatile juga Tapi dengan gaya Yang berbeda Kalau ini tuh Menurut aku Lebih tipikal Cowok-cowok yang Lebih berani Bad boy Mungkin Kesannya Jadi kayak Tipe-tipe yang bikin Penasaran Cewek-cewek Gak sih Tipe-tipenya Kayak gitu Jadi bukannya Kebalikan dari yang ini Kalau ini tuh Yang kayak ngademin Yang bikin kita Lebih tenang Nah ini tuh Bikin tipe-tipe Yang malah bikin Penasaran Gitu loh Ya Cukup enak juga Tapi kalau aku disuruh pilih Lebih suka yang ini Basically dua-duanya tuh Emang perfume cowok Tapi dua-duanya masih Oke banget dipake cewek Karena aku beberapa hari ini Pake ini juga Dan aku ngerasa Enak banget sih dipakai Terus Selain itu Mereka tuh lumayan project Dua-duanya tuh Kurang lebih projectionnya Atau SPLnya tuh Cukup oke Dengan harga 150 ribu Untuk 50 mili X-Ray de Pafang Menurut aku sih Dari segi projection itu Dia bisa kurang lebih Satu setengah meter Sampai dua meter Di awal Bertahan kurang lebih Satu sampai satu setengah jam Bahkan sampai dua jam Itu sebenarnya Masih semeriwing-semeriwing Gitu kalo kita pake Di badan kita sendiri Kemarin pengalamanku Waktu aku pake di badanku sendiri Aku masih bisa Sniff aroma tubuhku sendiri tuh Wiffnya dapet Itu sekitar Satu setengah jam Sampai dua jam Itu masih kecium gitu Walaupun dari segi ketahanan Kalo di kulit sih Dia cuman Mentok di enam Sampai tujuh jam aja Di kulit aku Itu pun pemakaian malam hari Cuman karena aku Kemarin juga spray di baju Jadi pada saat aku Sniff di baju Keesokan harinya Bajunya saat Bajunya belum dicuci pun Kurang lebih dua belas jam Kurang lebih dua belas jam lebih Itu di baju Masih berasa banget gitu Masih kalo Ibaratnya Bajunya aku gantung Aku lewat Di deket baju itu Masih kerasa gitu Di kamar aku pun Selama itu baju digantung Suamiku masih komen Ini wangi perfume yang kemarin Tuh gak ilang-ilang Jadi emang Kalo di baju Dia bisa nempel banget Walaupun di kulitku Dia cuman enam Sampai tujuh jam Tapi di baju berasa banget gitu Jadi menurut aku SPLnya cukup oke gitu ya Walaupun sayangnya Dia lumayan masih oily Teksturnya tuh Sampai kurang lebih Aku disini ngece Sekitar 15 menitan Kalo disini ya Ini tuh masih oily Kalian bisa liat gitu ya Kayaknya bakal 15-20 menit lah Baru bener-bener hilang Oilnya kalo misalnya Dispray di kulit gitu ya Aku sendiri dari kemarin Liat-liat Di Pokonya Ataupun di Di boxnya tuh Belum ada Nomor Bepomnya Semoga aja ke depannya Bisa punya Atau mendapatkan diri juga Di Bepom Supaya kita Sebagai konsumen Merasa lebih aman Oke kurang lebih itu sih Yang bisa aku share Kepada kalian Mengenai pendapatku Tentang LKS Atau Lady Killer System Perfume ini Gitu ya Yang dua varian Yang aku punya disini Kesimpulanku adalah Dua wanginya ini adalah Tipe-tipe yang Mas pleasing Yang gampang banget Disukai Aku sebagai cewek aja Suka sama wangi ini Padahal Biasanya gak semua Perfume cowok itu Aku bisa terima Aku bisa suka Dan aku bisa pake Nah kalau yang ini tuh Kayak bener-bener aman Untuk di blind by Menurut aku Jadi kayak Tipe-tipe yang Gampang banget Disukain Dan dua-duanya tuh Sama sekali gak bikin aku pusing Dua-duanya bisa banget Aku pake Gitu Jadi buat kalian yang udah Cobain juga Atau mungkin masih penasaran Sama perfume ini Please komen di bawah Aku pengen denger Komentar kalian Oke Yang pasti thank you banget Buat kalian yang udah nonton Videonya sampai habis Thank you banget juga Buat LKS Yang udah kirimin aku Perfume-perfume mereka Sehingga aku bisa cobain Buat kalian yang suka Dengan video ini Jangan lupa di like Subscribe Dan juga share videonya Ke social media kalian Dan jangan lupa Sekarang udah ada Fitur baru dari Youtube Namanya adalah Fitur Thanks Jadi kalau misalnya Kalian merasa Terbantu dengan video ini Terus kalian juga pengen Sponsorin aku Misalnya sponsorin aku Kasih saweran Untuk video ini Kalian bisa langsung Ke fitur thanks tersebut Oke Jangan lupa follow juga Instagramku disini Dan sampai jumpa Di video-video ku yang lainnya Bye-bye